musik ke saat lagi anda akan menyaksikan coffee break dipersembahkan ini nih yang dari tadi Harsha ingatkan sesuatu yang menarik dan penting penting karena apa ternyata masih banyak juga yang masyarakat belum paham soal yang mau kita bicarakan saat ini kadang-kadang mungkin sudah ada yang oh ya dengar tapi gak peduli belum terketuk hatinya ini sekarang kita datang sebenarnya untuk mengetuk hati para pemirsa supaya lebih mengerti lagi apa sih tema kita kali ini adalah pahami polis pastikan perlindungan anda itu dia maksudnya tentunya bersama dokter Dian Budiani VP Life Administration PT Prudential Life Assurance selamat pagi yang sayang dokter Dian apa kabar ini berarti kita mengedukasi kembali gitu ya secara keseluruhan masyarakat dan juga pemirsa dari coffee break pahami polis pastikan perlindungan anda karena sometimes juga saya sudah beberapa kali ditawarin juga saya pun masih bingung memilih yang mana oke gitu saya perlu tahu juga tipsnya apa kira-kira dokter buat yang belum punya polis atau baru mau beli polis lagi mungkin ada ada 4 tips lah ya yang pertama tahu dulu kita perlunya apa gitu ya jadi kita mau beli apa perlunya apa dan pertama perlindungannya apa sih apakah maunya jangka panjang atau butuhnya rumah sakit aja atau kecelakaan atau apa yang kedua tahu dulu pelajari dulu perusahaan asuransinya ini perusahaan asuransinya ada atau enggak terpercaya atau enggak ada ya namanya ada namanya ada iya pasti kan ada kan terpercaya atau tidak sejarahnya gimana nih perusahaan asuransi oke gak sejarah keuangannya gitu ya fasilitasnya apa buat nasabah yang ketiga pilih tenaga pemasarannya penting banget tuh punya agent yang cocok sama kita lah iya dong agent saya nih oke ya top fat iya nah jadi tenaga pemasarannya idealnya tuh yang bisa jadi pendamping kita bisa ngasih tahu kita kebutuhan kita apa dia bisa kasih advice yang baik oke nah yang terakhir mungkin hitung-hitungannya nih kan pasti ada premi-nya yang dihidangkan nah kemampuan kita semana oke jadi jangan sampai terlalu memaksakan juga betul kalau tadi disampaikan 4 tips yang mungkin bisa dijadikan pedoman ketika memilih asuransi tapi sebenarnya kalau kita tarik garis lagi istilah asuransi itu apa sih dok kita balik lagi deh soalnya artian dasarnya artian dasarnya ya ada yang berkembang juga setelah kita tahu asuransi itu apa ya jadi mungkin secara umum asuransi itu perlindungan sebenarnya perlindungannya terhadap apa tergantung kita mau asuransi apa kalau misalnya mau mengasuransikan mobil ya asuransi mobil gitu ya asuransi rumah ya rumah dalam pagi ini itu asuransi jiwa karena kita asuransikan diri kita diri kita tapi kalau saya sih mikirnya supaya Asti juga aman saya asuransikan hatinya dia hatinya dia mungkin gak ya ada gak? itu gak ada hatinya aman juga oke ini sangat menarik sekali apalagi sekarang banyak kan penawaran-penawaran asuransi tapi terkadang membelinya produk asuransinya kita tidak tahu ya kembali lagi pada 4 tips yang disampaikan ya jadi disitu pentingnya tenaga pemasaran itu bisa membantu gitu ya karena biasanya orang awam itu bingung pilihannya banyak sekali nah kebutuhan kita apa nah tenaga pemasaran ini yang mencocokkan kebutuhan kita dengan apa yang ada di market nah kalau kita mau beli polis asuransi kira-kira calon pemegang polis ini harus diseleksi dulu gak sih sebenarnya oke diseleksi ada tenaga ya yang jelas begini perusahaan asuransi itu pastinya pengen kenal dong sama nasabahnya ini nasabah siapa sih yang apply gitu ya nah tergantung produknya tergantung perusahaannya mungkin diminta mengisi selembar form namanya surat pengajuan asuransi tapi ada juga sekarang yang pakai telepon ya kita ditanya ada beberapa pertanyaan lewat telepon apapun bentuknya mau pakai form atau pakai telepon satu tips lagi jujur dan lengkap jawabnya jujur dan lengkap kenapa nih dok kenapa begitu karena kalau gak jujur dan gak lengkap perusahaan asuransinya kehilangan data nih nanti kenal nasabahnya gak full akibatnya perlindungan yang diberikan bisa salah bisa gak gak seharusnya misalnya aja deh pernah sakit sesuatu oke sebelumnya ya asma misalnya deh terus beli perlindungannya rawat inap gak ngomong nih gak menuliskan di suratnya di pengajuannya beneran klaim asma ternyata setelah baca polisnya oh sesuatu yang terjadi sebelum polis tuh gak di cover loh nah kan jadi kecewa nih klaimnya gak dibayar gitu kadang-kadang suka ada masalah ini kadang-kadang suka begitu akibat dari si calon nasabahnya tidak jujur dalam pengitian aplikasinya jadi hal sekecil apapun itu ketika pernah menghidap penyakit tersebut memang harus dituliskan jadi produk asuransi yang dibeli juga tepat kalau misalnya si calon ini pernah dulu dioperasi misalnya contohnya pengangkatan miom itu harus dituliskan juga harus ditulis juga jadi pertanyaannya dibaca dulu dipahami dulu dan dijawab selengkap-lengkapnya kadang-kadang yang nasabah suka lupa ya dia pernah operasi ini 5 tahun yang lalu misalnya tapi sekarang oke kok gak kenapa-kenapa aku gak tulis deh walaupun sudah 5 tahun lebih baik ditulis aja jadi tadi contohnya operasi miom waktu itu dimana dokternya rumah sakitnya mana tahun berapa jadi kalau misalnya terjadi klaim nah perusahaan asuransi sudah punya data oh iya dia dulu operasinya sama dokter ini kita tanya aja sama dokter yang ini jadi akan lebih mudah ya riwayat atau history juga lebih mudah ya berarti apakah ketika ingin join sama Prudential ini harus ada ketentuan seperti medical checkup lebih dahulu begitu tergantung isian di surat itu tadi gitu ya surat pengajuannya ngisi apa kalau memang ada penyakit tertentu kita mungkin investigasi lagi dan kemudian tergantung besarnya pertanggungannya kalau misalnya hubungan begitu ya besar sekali pertanggungannya dan tergantung usianya masih muda-muda begini mungkin tidak perlu medikal alhamdulillah ya harus sehat begitu jadi jangan lupa diisi sejujur mungkin selengkap mungkin jangan masukkan bahwa tahun lalu saya pernah sakit hati itu jangan dimasukin ya itu hubungan sakit hati teramat sakit hati teramat sangat dalam gak perlu ya gak perlu oke nah untuk itu kami menggunakan partisipasi dari Anda semua tapi jangan yang sakit hati ya jangan yang sakit hati ya silahkan berbincang-bincang dengan kami tapi nanti di 294-1184 84 atau 84 eh gak 84 lagi ya oke kembali lagi tetap di coffee break kami membuka kesempatan untuk Anda berbincang-bincang langsung dengan Dr. Dian Budiani di line telepon 294-1184 ya sudah tersambung kebetulan kita sudah ada penelpon oke Dr. Dian kita akan ngobrol sebentar dengan Ibu Fethi Vera di Jakarta Ibu Vera oh Ibu Vera saya kira-kira Ibu Fethi Vera gak ada tuh dia surah-surah nanti jangan sampai salah sama ya Ibu Vera ya ibu Vera Hai Ibu Vera di Jakarta apa kabar baik selamat siang selamat siang monggo Ibu Vera apa yang ingin ditanyakan yuk iya mbak makasih Dr. Dian tadi sudah sempat dengar sebentar kan katanya kalau kita sudah pernah ada history sakit tuh harus kita ulang di mulirnya gitu ya Dr. Dian iya betul nah sekarang sebenarnya saya sudah hampir setahun nih terus tapi sebenarnya mengaku dosa nih ceritanya masih bisa gak ya kalau kita kembali lagi ke akhirnya terus bilang bahwa kita tuh sebenarnya punya penyakit apa gitu oke ya sudah dipahami pertanyaan ini Ibu Vera terima kasih terima kasih jadi sudah mengajukan polis tapi belum mengaku dosa tuh kemarin ada yang lupa kita gimana berdoa bisa buat Ibu Vera bisa banget jadi lebih baik pengakuan dosanya sekarang gitu ya secepatnya jadi tinggal menghubungi perusahaan asuransinya menuliskan saja apa yang terlewat sebelumnya nah tergantung perusahaan asuransinya kemungkinan akan ada penilaian ulang jadi penilaian ulang tapi itu lebih baik daripada nanti nilainya waktu klaim waktu kita perlukan mendingan sekarang jadi dinilai ulang kemudian akan diberikan konfirmasi apakah masih tetap sama nih perlindungannya seperti semula atau memang ada hal-hal yang harus ditambahkan atau dibatasi atau dan yang lainnya atau preminya ditambahkan misalnya gitu ya nah jadi kesimpulannya secepatnya lebih baik oke nah pertanyaan dari saya itu kadang-kadang kan suka males baca isi perjanjian soalnya tebel tebel banget ya sebenarnya harus diperhatikan sama si calon nasabah hal-hal yang paling penting poin-poin tertentu apa apa aja nih dong sangat dimengerti buku polis tebel gitu ya saya juga ngaku dosa deh dong belum pernah baca ya baca tapi lebih banyak nanya ke Ejen ini maksudnya apa ya gak apa-apa dong ya dong karena sama mending-mending itu jadi paling gak tau tiga hal lah manfaatnya kita tuh beli manfaat apa sih sebenarnya jangan sampai kita berasumsi oh kalau dirawat inap di cover nih eh ternyata enggak gitu jadi tau banget manfaatnya apa satu terus kewajiban kita kewajiban kita apa jadi oh bayar premi misalnya kapan aku mesti bayar premi berapa ya jadi manfaat kewajiban dan hak pastinya ya aku berhak apa kalau misalnya terjadi klaim apa yang berhak apa yang enggak nah at least tiga hal itulah yang dipahami kalau males baca seperti tadi telepon aja sama tenaga pemasarannya untuk dijelaskan oke tapi kalau misalnya seperti Harsha ini dia sudah lupa gitu ini siapa gitu nah itu dia kanyainya kemana dong saya mau ke kantor yang ngurusin oke kebetulan saya udah pindah tapi masih berjalan oke nah itu saya mesti ngecek kemana dong oke kalau itu nasabah prudensial ada tiga cara yang pertama tadi cari tenaga pemasarannya semoga masih ada namanya ada di polis loh jadi bisa dicari namanya di polis gitu ya kalau enggak salah namanya Kusnander jadi tenaga pemasarannya dicari dulu atau kalau enggak ketemu bisa ke line telepon kami 5.085 5.085 kami punya customer care team yang pasti bisa membantu bapak nah yang ketiga itu ada website kita www.prudential.co.id oh gampang www.prudential.co.id oke jadi tadi mengenai pembayaran polis gitu kan apa yang harus pembayaran premi apa yang harus diperhatikan oke yang pertama tau jumlahnya dulu kali ya jumlah preminya berapa itu penting kemudian bayarnya lewat apa oke nah dan kapan polis asuransi itu memang ada batas-batas pembayarannya ada jatuh tempo ada jatuh tempo kalau lewat bisa ada ini enggak ada masa tegangnya atau enggak nah tergantung produk yang dibeli misalnya kalau prudential 25 hari dari tanggal jatuh tempo oh 45 hari masih bisa lah hari ke 44 bayar gitu ya jangan lewat 46 gitu ya jangan hari 46 lari nah sayangnya kalau lewat jatuh tempo yang ada nilai tunainya memang bisa untuk membayarkan preminya setelah periode ini yang harus diperhatikan jadi memang pada saat pembayaran premi pun kita juga harus tahu kita harus bayar lewat mana lewat bank lewat ATM lewat apa jangan kemana-mana kita akan kembali lagi di coffee break jadi yang harus diingat tidak boleh menitipkan pembayaran premi pembayaran premi enggak boleh dititipin bayar sendiri tapi kalau ke agent boleh sih tapi ya kalau ke harsya enggak boleh jangan ini tadi kita sudah membahas di dua segmen sebelumnya gitu kan bagaimana cara memilih asuransi yang baik ada empat yang tadi sudah disampaikan terus ketika sudah menjadi ataupun memilih asuransi yang sesuai kepercayaannya sudah menjadi nasibah bagaimana cara membayarkan premi supaya kalau misalnya ada lewat ada tenggat waktu yang harus dibayarkan sampai berapa hari 45 hari masih ada ditolerir ya lebih dari 45 hari bisa saja batal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kalau sekarang nih dok sudah memiliki polis asuransi jiwa gitu kan berarti apakah kita perlu membeli produk yang sama dengan nama yang sama apakah bisa apakah untuk membeli anggota keluarga yang lainnya gitu ya bisa atau enggak bisa nya pasti bisa gitu ya nah tinggal kebutuhan kita apa balik kebutuhannya apa apakah memang kebutuhannya membeli lebih dari satu polis atau satu polis aja cukup karena kan polisnya bisa berbeda-beda ya dok ya oh betul produknya beda-beda ada polis yang bisa ditambah-tambah terus manfaatnya jadi satu polis aja ditempelin manfaat macem-macem gitu ya atau memang mau beli polis lain kalau memang anggota keluarganya bertambah ya otomatis memang kebutuhannya jadinya membelikan anggota keluarga yang bertambah itu gitu kalau misalnya nilai preminya cukup tinggi terus anggota keluarga bertambah terus diturunkan gitu dok mungkin gak dok boleh boleh ya jadi misalnya saja di prudential itu cukup fleksibel ya kita punya produk yang sangat fleksibel kalau lagi uangnya lebih ya silahkan dinaikkan kalau lagi memang ada kebutuhan lain diturunkan saja jadi kapan aja kebutuhan itu datang silahkan aja diubah nah itu pentingnya agen disitu jadi tenaga pemasaran kita yang ini harus dapet pilih tenaga pemasarannya harus bitter banget karena gini dia apa ya tenaga pemasaran ini gak berakhir aja hubungannya setelah si nasabah menjadi nasabah dia akan panjang terus panjang terus jadi dan bukan hanya dihubungi ketika sakit ya sakit dan sehat jadi dia pendamping nasabah sebetulnya seumur hidup loh seumur polis itu ada karena dia seharusnya bisa membantu mereview saat ini butuhnya apa cukup gak nih perlindungan asalansinya setelah misalnya menikah atau mempunyai anak cukup gak perlindungannya jadi setiap tahap pasti kita berbeda kan kebutuhannya waktu anak-anak mungkin dibelikan sama ayah ibu kita ketika menikah beda lagi nah produk-produk prudential kebetulan bermacam-macam ada yang ibu hamil aja beli ada prumai child yang baru oke kemudian setelah janinnya lahir setelah janinnya lahir jadi bayi itu ada produk lain ya unit link kemudian bisa ditambahkan mau apa mau kesehatan ada mau penyakit kritis ada crisis cover jadi agen peranannya disitu kalau tadi ibu hamil kan diaturansikan setelah dia melahirkan apakah stop atau terus bentuk kalau untuk produk yang sekarang kita ada setelah dia melahirkan memang stop untuk ibunya oke tapi untuk janinnya berlanjut bayinya sampai berlanjut automatically oke habis ini saya langsung telfon agent saya ya ya putra bagaimana dong kalau misalnya tiba-tiba agentnya resign gitu nah apa yang harus kita lakukan sebagai nasabah mencari agent sendiri atau dicarikan dicarikan jawabannya jadi silahkan menghubungi kami gitu ya di 5085 untuk menyampaikan keluhannya agen saya hilang tidak konteks tebel gitu ya kami akan mencarikan solusinya ya oke jadi yang mungkin harus bisa ditekankan kira-kira apa yang harus diperhatikan nasabah ketika memiliki polis asuransi yang pertama tadi pastikan paling tidak manfaatnya tahu tahu manfaat paling tidak haknya tahu kewajibannya tahu oke yang hak wajiban betul yang kedua tahu dulu fasilitas yang diberikan oleh pusat asuransinya apa pusat asuransi yang baik pastinya kan fasilitasnya nambah terus ya seperti budensial kita punya pro access itu website internet base dimana nasabah itu bisa memonitor sendiri unit aku berapa ya sekarang kapan tanggal jatuh tempo preminya gitu ya ada juga fasilitas lain misalnya pro hospital friend kita punya namanya friend jadi friend di sebuah rumah sakit jadi kalau amit-amit sakit kita ada teman nih di rumah sakit yang membantu kita supaya masuk rumah sakitnya tuh smooth lah lebih mudah lebih mudah tidak ribet dengan birokrasi dan segala macam jadi itu fasilitas yang nasabah harus tahu ya pahami sama agen tadi yang bisa mereview kapan saja kebutuhannya udah berubah gitu kalau dapet agentnya yang rajin terus aktif terus memberikan review itu senang langkah senangnya tapi ketika mendapatkan agent yang tidak kurang kita boleh silahkan beri masukan ke kita betul kita sudah terinformasi kita alhamdulillah terinformasi juga pemirsa moga-moga juga bisa terinformasi dengan baik kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung telepon ke 585 atau website-nya atau di website kita www.prudential.co.id itu dia terima kasih permasalahan ada jawabannya di sana ya ya thank you doktor sama oke pemirsa jangan kemana-mana ya masih ada informasi lainnya di coffee break baru saja anda menyaksikan coffee break terima kasih